Kalau panjenengan mampu masuk di dalam keyakinannya panjenengan, apapun, apapun yang panjenengan inginkan, yang panjenengan ucapkan, itu terjadi kok Mas Hendra. Semua berawal dari mana? Ya dari pikiran. Kalau kita bicara tentang hidup manusia ini, ya pusatnya ada di sini. Apakah terus ini bisa terjadi yang goib ini tadi di dalam pekerjaan yang jenengan? Nah jawabannya ada dua. Bisa terjadi, bisa tidak. Di sini inilah kekuatan goib ini tadi bekerja. Karena kalau kita sudah meyakini dengan benar, ya mohon maaf, keajaiban bisa terjadi. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sering sekali kita bilang, biarkan mengalir. Jadi apa yang datang, ya, pasti juga harus ada apa yang pergi. Makanya ada orang berprinsip, ketika saya memperbanyak setekah saya, rejeki saya akan senantiasa terus mengalir. Karena kita membiarkan sirkulasi itu bekerja dengan baik masing-masing. Terima kasih telah menonton! Nah, ini soal berbicara soal keyakinan, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Karena biasanya orang ketika sudah yakin antara desain, pikiran, dan perasaannya itu selaras. Jadi satu, artinya sudah tidak ada penolakan benar. Meskipun dia cerita bohong gitu ya, tapi karena saking yakinnya. Ini kalau pengalaman saya dulu gitu, mohon maaf teman-teman ya, saya telah, karena saya ngisi acara kan, isi basic training segala macem gitu. Saya habis ini, habis keliputan, cari berita gitu, mohon maaf ya. Tapi saya yakin betul, bahwa dalam waktu dekat saya akan jadi wartawan gitu. Terus tiba-tiba temanku di Sandra, di Polres gitu kan, gara-gara nendang kapolsek cewek gitu. Karena pada saat demonstrasi, saya di situ seolah-olah jadi kayak pengacara gitu, sempel pakai dasi gitu ya. Pengen ngeluarin temanku itu, tajak visum, dan seterusnya akhirnya bisa keluar. Terus tiba-tiba aku ngopi di kantin Polres, temu beberapa wartawan, dan waktu itu bisa belajar jadi wartawan beneran gitu kan ya. Dan saya sering sekali mengawali kenyataan dalam hidup saya lewat kata-kata dulu. Meskipun itu belum terjadi gitu, maka tidak sedikit sekarang motivator-motivator gitu yang dia memotivasi dirinya gitu. Misalnya, sedekahnya 5 juta gitu, dia bilangnya 500 juta per bulan, 600 juta per bulan. Tapi itu dalam rangka untuk memotivasi dirinya. Dia berharap supaya kemudian itu benar-benar terjadi gitu. Penghasilannya setara dengan Bill Gates, dan seterusnya. Itu kan dia memotivasi dirinya gitu. Makanya, saya pengen Mas Wayu mengupas ini secara lebih detail lagi. Sehingga teman-teman itu ketika ingin maju hidupnya, tidak perlu datang ke paranormal, tidak perlu datang ke kiai, tidak perlu datang ke orang suci, tidak perlu datang ke habaib gitu ya. Tapi cukup belajar bagaimana cara mensinkronkan lisan pikiran, perasaan, dan tindakan. Monggo Mas Wayu. Iya, Mas Hendra. Jadi, disinilah pentingnya kita mempelajari segala sesuatu hal itu dari dasar. Karena apa? Karena kalau kita paham itu dari dasarnya, insya Allah nanti di dalam pengembangannya itu jauh lebih mudah, Mas Hendra. Nah, kadang, ya, orang-orang ini kan mintanya yang instan-instan, Mas Hendra. Ya, mintanya itu yang instan-instan, misal, datang ke habaib, datang ke kiai, datang ke dukun, datang ke pendeta, ke siapapun orang yang dianggap mempunyai kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi lah daripada dirinya, itu yang diminta itu selalu yang instan. Misal, minta supaya diberikan rejeki yang berkah barukah, minta supaya urusannya misalkan dilancarkan, misalkan, dan lain sebagainya. Jadi, sebetulnya potensi ini sudah ada di diri kita. Semua manusia itu punya. Tetapi memang saya nggak bisa menyalahkan juga, Mas Hendra. Ketika ada dulur-dulur yang lain, mungkin juga perlu belajar dari salah satu tokoh atau sosok, misalkan. Belajar itu, wah dari banyak hal, sumbernya itu banyak sekali, Mas Hendra. Dengan catatan, paham dasarnya, agar tidak salah di dalam kita mempelajari sesuatu hal. Nah, termasuk, termasuk kita bicara tentang keyakinan. Yang mana keyakinan ini buat saya adalah puncaknya. Karena keyakinan ini sudah sama saja dengan tiketnya, lalu kita tinggal memberangkatkan saja. Istilahnya kita hanya tinggal minta ACC saja. Nah, tinggal minta tekenlah. Yang neken nanti siapa? Yang ACC. Ya, diri kita sendiri. Kalau bahasa saya, masuk di dalam unsur keyakinan iman itu sudah masuk di dalam energinya Gusti Allah itu tadi. Makanya, kan ada yang berpikiran bahwa, yuk aku iki sebetulnya adalah gambaran daripada Gusti Allah. Ya, itu benar sebetulnya. Tapi sayangnya kan ini di, apa ya, di goreng, Mas Hendra, di goreng. Sehingga seolah-olah dijadikan bahan untuk ngejas bahwa kamu sesat, kamu salah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya boleh bilang, kalau Panjendengan mampu masuk di dalam keyakinannya Panjendengan, apapun. Apapun yang Panjendengan inginkan, yang Panjendengan ucapkan, itu terjadi kok, Mas Hendra. Semua berawal dari mana? Ya, dari pikiran. Kalau kita bicara tentang hidup manusia ini, ya pusatnya ada di sini. Nah, nanti mewujudkannya bagaimana? Masuk di dalam keyakinan. Lalu, apakah cukup di sana? Tidak cukup di sana. Karena apa? Contoh, Mas Hendra minta agar dapat uang yang banyak, agar rejeki ini datang. Mas Hendra berpikir, oh, aku ingin punya mobil paciru, oh, aku ingin punya uangku nanti banyak, oh, aku nanti bisa jadi orang yang sukses yang seperti ini. Sudah, percaya di sini, di dalam pola pikirnya. Lalu, Panjendengan semakin merasakan bahwa apa yang Jendengan pikirkan ini menjadi sebuah kenyataan. Disitulah wujudnya keyakinan. Seolah-olah bahwa ini sudah benar bahwa aku pasti akan mengalami ini, dan pasti ini akan terjadi di dalam hidupku. Pertanyaan saya, apakah setelah itu kalau Panjendengan diam karena saking yakini terus itu bisa terwujud? Tidak, tidak. Tidak bisa. Tidak ada tindakan ya, action-nya. Nah, harus tinggal prosesnya bagaimana kita menjalani. Mau cepat, mau lambat, mau mudah, mau susah, tergantung kita prosesnya. Nah, jadi harus seimbang, Mas Hendra. Makanya, kekuatan yang paling tinggi, atau ilmu yang paling tinggi, puncak dari segala ilmu, saya sering bilang, bahkan ke Mas Hendra juga, ya pusatnya cuma ada di dalam keyakinan iman kita. Tidak ada yang lain. Dan itu perlu, wajib untuk kita belajar menggali itu. Makanya, saya juga pernah mengatakan, ada istilah, the power of kepepet. Kalau kita sudah, wes, tidak mampu lagi kita berpikir, kita tidak tahu lagi kita harus bagaimana, kita ini biasanya pasrah, kita berserah. Justru di sana akan timbul keajaiban. Hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba muncul di hadapan kita, dan apa yang kita alami itu, bisa terselesaikan dengan baik. Nah, mungkin teman-teman, mungkin akan bertanya bagaimana prosesnya, ketika kemudian antara lisan, pikiran dan perasaan itu sudah menunggal gitu kan. Nah, saya sering sih buktikan hal-hal kayak gitu. Jadi misal saya pengen, mendapatkan peluang baru gitu. Iya. Ya, saya sampaikan ke teman saya, lihat ya, nanti sebentar lagi aku mesti dapat peluang baru itu. Dapat, apa, sumber pendapatan atau penghasilan yang ke-22 misalnya. Iya, iya. Dan, jarak berapa ya, jarak sebulan gitu, kadang jadi kenyataan mas. Iya. Tapi saya ngomong dengan penuh serius, saya karena saking yakin ya, begitu kan ya, saya yakin bener itu akan terjadi terus. Percaya utuh, betul. Bahwa itu akan terjadi, meskipun kenyataannya belum terjadi. Iya. Tapi yang pentingnya di dalam diri saya, nggak ada penolakan sama sekali. Iya. Dan akhirnya ketemu orang, oke mas, ini ada peluang gini, 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 gini. Mas Indra mau join, mau gabung, oke. Dan itu terjadi bolak balik dalam hidup saya. Makanya bagi saya, PR yang menurutku harus terus dilatih, dilatih, dilatih itu adalah, mensinkronkan atau menyelaraskan pikiran dan perasaan tadi. Karena kalau itu sudah sinkron, mesti gesernya ketindakan. Ada aja, semesta itu giring gitu ya mas ya, kira-kira. Betul, betul. Jadi begini mas Indra, kita tidak bisa lepas dari dua unsur kehidupan kita, yang mana yang satu bersifat fakta, dan yang... Suruh naik mas. Dan yang satu ini bersifat goib. Nah, ketika kita menjalankan keduanya, yang goib biarkan berjalan, dan bekerja dengan kegoipannya. Dan yang fakta, kita jalankan sesuai dengan fakta yang ada. Jangan kemudian ketika kita menjalankan yang fakta, kita menanyakan yang goib. Kok belum terjadi ya? Ini yang sering dialami, atau mungkin dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, sedangkan ketika kita melakukan hal yang goib, ya jangan tanya yang fakta. Kita harus paham ini. Satu contoh begini, satu contoh, saya ini maaf mas Indra, saya itu suka ngasih contoh-contoh yang simpel-simpel, biar dulur-dulur yang belajar, yang awam ini, biar mudah memahaminya. Satu contoh, mas Indra ini misalkan, sebagai seorang marketing misalkan, sales. Taruhlah sales mobil misalkan. Dimana pekerjaan mas Indra adalah berjualan mobil. Ketika mas Indra meyakini, mas Indra yakin banget nih, aku yakin bulan ini aku akan mencapai targetku, bahkan melebihi. Panjenengan yakin. Yakin ini kan goib mas Indra. Ini sudah benar, sudah Panjenengan lakukan. Lalu Panjenengan mohon maaf, menjalankan realitanya, di dalam unsur yang fakta ini, Panjenengan santai-santai saja. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Panjenengan hanya duduk-duduk saja, santai saja. Panjenengan mungkin, habis absen kantor, Panjenengan ngopi, Panjenengan main-main. Pertanyaan saya, apakah terus ini bisa terjadi yang goib ini tadi di dalam pekerjaan yang jenengan? Nah, jawabannya ada dua. Bisa terjadi, bisa tidak. Di sini inilah kekuatan goib ini tadi bekerja. Karena kalau kita sudah meyakini dengan benar, mohon maaf, keajaiban bisa terjadi. Makanya ada istilah mukjizat, Mas Hendra. Ada istilah mukjizat, ada istilah rejeki, tidak bisa disongko-songko. Tetapi, sekali lagi, ini kan bonus. Keajaiban ini adalah bonus. Ini hal yang tidak usah kamu pikirkan. Keajaiban yang terjadi atau terwujud atas dasar kegoipan yang kita minta, itu bonus. seperti hanya begini. Kita bekerja. Sehari biasanya itu sudah jelas kita dapat 100 ribu, misalkan. Tetapi tiba-tiba di jalan kita nemu uang, misalkan. Atau kita bertemu orang, lalu orang itu butuh bantuan kita, kita tolong, lalu kita dapat 1 juta, misalkan. Ini adalah bonus bonus atau keajaiban dari sebuah unsur yang bersifat goip. Tetapi, yang seharusnya dilakukan dengan benar adalah kita jalankan dua-duanya. Karena apa? Bonus kan tidak bisa setiap hari, ya, Mas Hendra. Bonus itu tidak bisa di, istilahnya tidak bisa di arep-arep, tidak bisa di ini, tapi tiba-tiba datang. Sedangkan kita menjalani hidup ini adalah sesuatu yang real, yang pasti. Yang benar bagaimana harusnya sebagai seorang marketing? Jalankan yang secara fakta. Panjangan harus, semakin banyak orang yang tahu bahwa Mas Hendra ini berjualan mobil, akan semakin terbuka enggak peluang untuk orang yang membeli semakin besar. Ini secara realita. Secara faktanya, dijalankan dong dengan baik, dengan benar. dikelola dengan baik, dengan benar. Lalu, jangan lupa, yang goib juga dijalankan. Apa itu? Kalau bahasa kita doa, itu saja. Kita meyakini, akan terjadi. Lah, kalau dua-duanya ini jalan, perkara nanti bonusnya melebihi ekspektasi kita. Alhamdulillah. Tetapi jangan sampai keyakinannya gegeden, realitanya dijalankan seenaknya sendiri. Tidak ketemu. Tapi yang jadi masalah kadang gini ya, Mas, ya. Aku sudah yakin, aku sudah yakin, gitu ya. Tapi dia enggak geser ke tindakan, gitu. Tindakannya itu masih menjerminkan orang yang pelit, gitu. Karena saya berani taruhan ya. Saya melihat banyak teman saya yang tadinya gagal. Tapi karena kemudian dia punya kebiasaan untuk memudahkan orang lain. Terus, wah ada temannya datang, dibelikan minum, dibelikan minum, gitu. Aku melihat ada mental keberlimpahan di dalam diri temanku itu. Dan aku bilang, ada beberapa orang, tuh. Aku berani potongan jari. Dalam waktu dekat, hidupmu pasti akan berubah. Kamu pasti akan segera take off. Potong jari-jari saya, kalau enggak terjadi, tuh. Dan demi Allah, sekarang luar biasa, apa itu namanya, perubahannya drastis. Bahkan terbaru, bos, ada peluang apa ini? Aku diajak. Tak tanya. Ada duit piro, bro? Ini ada, menarik banget ini. Kok ada duit piro? Wah, aku ada, selawi juta ini, bos. Gitu kan. Wah, berarti meningkat pesat, luar biasa, gitu. Artinya, mental keberlimpahan itu, mental kaya, itu menjadi syarat juga seseorang bisa, bisa berubah, gitu loh. Itu dari case-case yang saya lihat. Tapi kalau sudah, ngeluarin uang aja males, perhitungan, sama teman, gitu, ya, kok keurangan terus, bos, gitu. Gimana, mas? Hidup ini adalah, sebuah perjalanan. Sering sekali kita bilang, biarkan mengalir. Jadi, apa yang datang, ya, pasti, juga harus ada, apa yang pergi. Makanya, ada orang berpensi, ketika saya memperbanyak setekah saya, rejeki saya akan senantiasa, terus mengalir. Karena kita membiarkan sirkulasi, sirkulasi itu bekerja dengan baik, Mas Hendra. Tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Ambil contoh begini, kira-kira, kalau semua orang itu, mohon maaf, semua orang itu, kaya misalkan. Jalan nggak ekonomi ini, Mas Hendra? Nggak jalan ya? Makanya, disitulah ada, orang yang punya uang banyak, ada orang yang punya uang cuma sedikit. Supaya apa? Supaya terjadi sirkulasi perputaran. Tidak ubahnya hidup kita ini. Darah kita ini terus mengalir terus. Nah, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita, kalau kita mau alirkan, secara otomatis, jauh lebih datang fresh lagi, wah lebih besar lagi, kita keluarkan besar, datang lebih besar lagi. Hukumnya demikian kok, Mas Hendra. Hukumnya demikian. Jangan terus, ya ambil contoh begini sajalah mungkin. Mas Hendra bekerja, cari uang. Setelah itu dapat uang, sama Mas Hendra disimpen aja itu uangnya. Biar, mohon maaf katanya biar awet ini. Wis nggak dilong, istilahnya. Nggak dipakai beli apa-apa. Ada fungsinya nggak di sana? Selain tidak ada fungsinya, terus jadangan sudah punya itu, ya wis diem kok itu. Nggak ada sirkulasi di sana, ya nggak ketemu. Makanya kita cari, kalau saya sering bilang ke dulur-dulur itu, ya sudahlah, apa yang ada kita nikmati. Kita nggak punya, kita cari. Nggak ada cerita kok kita nggak dapatkan. Kita pasti dapatkan. Yang balik lagi itu tadi, benar, kita harus punya mindset, oh aku akan jadi orang kaya, mau ngomong-ngomong saja, tapi jangan sampai kemudian mindset kita itu, ya justru akan membuat anasir atau hawan nafsu kita ini berlari kencang, tidak dapat kita kendalikan. Nanti jatuhnya jadi kita sendiri yang akan sengsara. Tapi pada saat memberi ya mas ya, kalau saya bandingkan ya, beberapa kawan saya gitu ya, pada saat memberi itu benar-benar basisnya adalah basis yang berkecukupan, berkelimpahan gitu, karena pengen dorong, ada aja dorongan dalam hati pengen memberi, pokoknya aku pengen memberi, pengen memberi, pengen memberi. Beda sama ketika dorongannya adalah, aku pengen tak jual lah motorku, biar segera dapat rezeki yang lebih besar, terus dia ngenang, kok belum datang, itu kan mentalnya mental berkurangan. Itu kan juga menentukan, kan sebenarnya ya. Sangat menentukan, sama halnya dengan begini, ada orang, kalau aku bersedekah, nanti aku pasti dapat rezeki yang berlimpah, ini bisa benar, bisa salah, tergantung orangnya. Karena ketika kita melakukan itu atas dasar, kita inginkan imbalan itu tadi, kita nggak ngukur kemampuan, kita juga salah kaprah. Makanya keseimbangan ini dengan ini, kita nggak bisa hanya menggunakan perasaannya saja, kemudian untuk mendorong, apa yang ada di pikiran kita, supaya nggak ketemu juga, Mas Hendra. Jadi harus seimbang, Mas Hendra. Makanya, sering, orang yang sudah kaya, akan menjadi semakin kaya. Betul, betul. Karena apa istilahnya? Uang itu akan, akan istilahnya, duit golek duit, Mas Hendra. Dalam arti, uang itu sudah, dia sudah tahu fungsinya, akan mendatangkan uang lagi. Ya, perkara perwujudannya, dengan kita misalkan, mohon maaf, oh saya jadi punya pikiran, karena keberlimpahan kan kita secara otomatis, jadi ingin berbagi, Mas Hendra. Oh tak manfaatkan untuk ini. Kadang tujuan kita itu, niat kita itu untuk memberi, tetapi tidak jarang, karena kita memberi ini, justru kita nanti akan dapat manfaat, yang justru lebih besar lagi dari situ. Oh ternyata, di sini malah ada potensi, untuk saya mendapatkan uang yang lebih besar lagi, padahal tujuan saya adalah memberi. Sama dengan itu, Mas Hendra. Iya. Nah, mungkin yang terakhir, Mas Wahyu, terkait dengan, apa itu namanya, mencelaraskan, ucapan, disan pikiran, dan perasaan ini, kalau kita udah tahu, bahwa kemudian, kata-kata itu, memiliki energi penciptaan, begitu ya, kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri, kita yang menentukan jalan takdir kita sendiri, gitu, maka, self-talk sangat powerful, ngomong dengan diri sendiri itu, sangat powerful, bagi saya secara pribadi, gitu ya, cukup ngerjakan hobi, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, tapi punya penghasilan, tak terhingga, bayangkan, jika kalimat itu diulang-ulang terus, mulai dari anak-anak TK, ya, anak SD, anak SMP, SMA, gitu, bayangkan, pasti mereka akan menemukan pekerjaan, satu sesuai dengan passionnya, gak ngoyong-ngoyong, bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, punya penghasilan tak terbatas, tak terhingga, gitu, tidak diukur oleh, bosnya di instansi, institusi, gitu, gimana itu Mas, tentang self-talk sendiri, gitu, iya, benar Mas Endra, jadi, kembali lagi, ya, kembali lagi, semua itu sudah ada di dalam, diri kita, oke, ya, jadi, kalau saya boleh, sampaikan, ya, hidup kita ini kan, tidak ubahnya dunia ini, yang berpentuk bulat, ya, yang tidak ada sudutnya, gak ada ujung pangkalnya, jadi semua ada di kita, mau ada karena kita, mau tidak ada karena kita, nah, kalau itu diterapkan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita inginkan itu, bergantung daripada kita sendiri, tetapi jangan salah, ada orang berkeyakinan sudah tinggi sekali, ya, sudah yakin banget, ketika tidak terjadi, maka dia menjadi meragu, dan tidak percaya aku, itu sama halnya dengan dia tidak mempercayai hidupnya sendiri, padahal dunia ini bukan hanya punya saya, punya Mas Wahyu, atau dunia ini bukan hanya punya Mas Hendra, siapa yang paling mampu mengendalikan unsur kehidupan ini, ya dia yang akan mencapai apa yang dia, tujuh, kalau istilah, ada pasang surut, ada istilah, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, ini adalah sebuah perjalanan hidup, karena apa, di bawah itu punya kita, di atas punya kita, pasang punya kita, surut juga punya kita, jadi kita tidak akan pernah bisa lepas dari situ, jadi kalau pesan, untuk dulur-dulur semua, di dalam ingin mewujudkan apapun, yang menjadi keinginannya panjenengan, jadi jalankan dua unsur kehidupan kita, yang satu pusatnya ada di sini, yang 50 persen itu bersifat manusiawi atau duniawi, yang 50 persen ada di sini, kalau bahasa satu, di dalam keyakinan iman, sudah, kalau sudah masuk ke sana, apapun akan terjadi, tidak ada yang susah, karena kalau bicara, sekali lagi Mas Hendra, mohon maaf, kalau bicara tentang cukup dan tidak cukup, kaya dan miskin, buat saya, mohon maaf, itu hanya sebuah kata-kata, karena yang menjalani, yang merasakan setiap orang itu, berbeda-beda, tergantung individu masing-masing, gitu Mas Hendra. Oke, Mas Suhayu, saya sebenarnya masih pengen banyak menggali, pikiran-pikiran Mas Suhayu, tapi karena, habis ini harus ganti, narasumber, mungkin setelah dari Jakarta, saya akan ke Malang lagi, balik ke Malang lagi, kita ngobrol lagi Mas Suhayu, boleh Mas Hendra, kita create video-video, edukatif, buat sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, supaya kemudian, level berpikir, level kesadarannya, bisa, naik begitu ya Mas ya, terima kasih, banyak yang saya sampaikan, buat Mas Wahyu ya, sama-sama, terima kasih juga. terima kasih ya, terima kasih ya.